Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati, Ibu Dr. Poppy Dian Pindirakusuma, SEMSJAKA, selaku Deputi Direktur of Staff and Student Mobility International Relations Office Universitas Jendral Sudirman. Teman-teman awadi serta teman-teman mahasiswa-mahasiswa Universitas Jendral Sudirman sebagai peserta webinar series A Journey to Isma and Isma Ivo 2023 pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan karunianya, kita masih bisa bertemu bersama-sama pada hari ini, Sabtu 11 Februari 2023. Untuk berbincang-bincang bersama dengan para awardis yaitu Kak Hana dan Kak Sabrina selaku awardis yaitu Isma tahun 2022 yang akan menyampaikan materi hari ini. Meski acara ini harus dilaksanakan secara online, kami berharap semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat. Perkenalkan, saya Sylvia Nisi, selaku Master of Ceremony yang akan memadu acara webinar sampai dengan acara ini diselesai. Acara ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh International Relations Office Universitas Jendral Sudirman sebagai bentuk kebedulan kami terhadap terbukaan informasi terkait dengan program Kampus Merteka, IISMA dan IISMA Ivo 2023. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman peserta semuanya bahwa webinar yang kita selenggarakan hari ini merupakan sesi terakhir dari webinar series The Journey to IISMA and IISMA Ivo 2023 di mana dua sesi sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Pada sesi terakhir ini, kita akan membahas topik ISEI, di mana ISEI ini salah satu hal penting dalam pendaftaran IISMA dan IISMA Ivo 2023. Jadi, pastikan teman-teman untuk mencatat dan mengikuti sesi webinar ini dengan baik untuk menunjang persiapan teman-teman dalam daftar program IISMA dan IISMA Ivo 2023 ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, acara selanjutnya yakni foto bersama. Kepada semua peserta dan Everdisk, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya sejenak. Silahkan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, kita akan mulai sesi foto dua untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, kita akan mengambil foto lagi untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengaktifkan kameranya. Acara berikutnya adalah acara inti dari webinar series ini yang akan dimoderatori oleh Kak Revita Yudhya Tiara Putri. Kak Revita ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2019, yang juga merupakan salah satu volunteer di International Relations Office. Kak Revita juga aktif dalam beberapa organisasi seperti pernah menjadi Vice Director of Visit TV, Universitas Jenderal Sudirman, dan Team Leader Customer Relations Local Internship, Isaac N. Unsud. Selain itu, Kak Revita juga pernah mengikuti global volunteer Isaac N. Malaysia 2020 dan International Summer School di University of Nottingham, Malaysia 2022. Baik, mungkin sekian sekilas tentang profil Kak Revita. Sebagai moderator pada kesempatan webinar sesi 3 kali ini, mohon maaf, langsung saja kita undang Kak Revita untuk bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini. Halo, Kak Revita. Halo, Halo, Silvi. Halo, apa kabar Kak Revita? Alhamdulillah, baik. Kamu juga baik, ya, Silvi. Alhamdulillah, baik juga, Kak. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan serahkan acaranya kepada Kak Revita sebagai moderator hari ini. Oke, Kak Revita, take your time and good luck for you. Oke, terima kasih, Silvi, atas waktunya. Kalau gitu, sebelumnya aku mau menyapa dulu teman-teman, Halo, teman-teman future awardees di sini. Semoga ya kita tentunya di sini sama-sama berjuang dan kita bakal sharing langsung sama awardee tahun lalu. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua pembicara hebat kita. Itu ada Kak Hana Fatiha, yang merupakan awardee dari University of Sussex, UK, dan juga Kak Sabrina Yurizka, yang merupakan awardee di Palace University, Ceko. Nah, oke deh, kalau gitu kita langsung saja ketemu sama pembicara pertama kita, yaitu Kak Hana. Nah, sebelumnya aku mau, ini dulu, menceritakan sedikit tentang Kak Hana. Nah, Kak Hana Fatiha ini merupakan mahasiswa jurusan HI atau International Relations FITIP, UNSUD, Angkatan 2019. yang pada tahun lalu menghabiskan satu semester untuk kuliah di University of Sussex, UK. Kak Hana juga pernah menjadi Legal Fellow di Justice Without Borders pada April 2022 sampai Juni 2022, dan memiliki beberapa pengalaman organisasi, seperti diantaranya adalah menjadi Presiden of Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter UNSUD, pada Januari 2022 sampai saat ini, dan juga menjadi Research and Development Staff di Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter UNSUD, pada Maret 2021, hingga Januari 2022. Oke, nah, kalau gitu, tadi kita udah denger-denger sedikit tentang Kak Hana, aku mau nyapa langsung Kak Hana. Halo, Kak Hana. Halo, Rere. Oke, Kak Hana gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Udah di Borokerto juga, kebetulan. Oke, udah di Borokerto juga. Sebenernya kayaknya aku sempat liat Kak Hana deh di FITIP waktu kemarin. Iya. Iya, ada. Aku ketemu Kak Hana di salah satu seminar proposal gitu. Oh, kamu ada juga? Iya, aku lagi ke kampus terus. Iya, aku ikut. Iya, aku sempat mau nyapa, tapi Kak Hana keber-bergi gitu. Berarti sekarang udah mulai ada kegiatan kampus lagi ya? Udah pulang dari saseksnya ya? Ke kampus sebenernya cuma buat nontonin semro aja sih, karena kan harus ada, ya, buat jadi syaraf. Berarti pulang ke Indonesia kemarin kapan, Kak? Terakhir? 15 Januarnya sampai Jakarta. I see. Oke deh, kalau gitu, kita langsung aja ya, karena kita bakal sharing-sharing pengalaman Kak Hana waktu di sana, gimana Kak Hana perjalanannya dalam seleksi menulis esai, juga memilih mengapa sih Kak Hana pilih University of Sasek sebagai salah satu tujuan universitas di IISMA tahun lalu. Oke deh, kalau gitu, aku serahkan ke Kak Hana, dan take your time, Kak Hana. Oke, thank you, Rami. We're ready, ma'am. Okay, Kak Hana, ini masih menunggu share screen ya? Kalau misalnya Kak Hana, boleh cerita-cerita dulu sambil menunggu share screen ya? Oke, oke. Jadi, kebetulan presentasiku juga lebih fokus ke tips-tips esai ini. Jadi, mungkin aku belum kali ceritain dulu tentang Sasek sendiri. Kalau misalnya Universitas of Sasek itu ada di Inggris, di Brighton, tepatnya di kota Brighton. Kalau misalnya kalian lihat petanya Inggris itu di dekat Perancis, di dekat Selat yang ngebatasin Inggris dengan Perancis, ada di South East, berarti itu Tenggara, di bagian Tenggara. Jadi, kotanya itu tepat di pinggir pantai. Terus juga ada satu fun fact yang menjadi satu alasan kenapa aku milihnya Universitas of Sasek, itu karena sebagai anak KI, aku lebih sering nge-handle isu-isu high politics gitu. Misalnya kayak kebijakan luar negeri atau belajar internasional. Tapi, ternyata Saseks ini nomor satu di studi pembangunan. Dan studi pembangunan ini kalau misalnya di HI itu masuknya low politics. Dan aku tuh kayak tertarik untuk belajar isu-isu low politics. Terus juga sebenarnya karena aku memang udah lama mau ke Inggris, terus habis itu ini agak sedikit cerita patah hati. Dulu aku awalnya mau masuk, mau dokter ke DINBRA. Tapi DINBRA tiba-tiba narik requirement DIT-nya. Jadi, udah nggak terima DIT lagi di tengah-tengah masa pendaftaran. Akhirnya aku gini kayak, yaudah kalau misalnya nggak bisa ke DINBRA, aku tetap mau ke Inggris, biar suatu saat itu masih bisa buat mengunjungi DINBRA. Oke, ini karena udah muncul. Ini agak ngelih kah ya, Pak? Gimana, Kak Ana? Oke, ini agak-agak nempel gitu nggak sih ininya? Yaudah, mulai-mulai di slide-side selanjutnya nggak apa-apa. Oke, disini aku bakal ngejelasin soal SI Rating 101. Pertama-tama, ini ada pertanyaan. Kenapa sih SI itu jadi salah satu persyaratan wajib buat apply isma? Ada yang bisa jawab nggak nih? Ayo, teman-teman. Nggak perlu on-keep juga nggak apa-apa kok. Jawab aja mungkin dari kolom chat. Kenapa sih daftar isma itu harus nge-submit SI juga gitu? Bahkan jadi salah satu requirement yang dipanikin sama banyak applicants. Bener banget. Ini tuh jadi kayak self-branding kita, personal branding kita. Karena kan yang daftar isma tuh banyak banget. Tahun 2022 tuh 7.500. Dari 7.500 orang yang daftar, pastikan panitia isma mau cari orang-orang yang mereka rasa cocok gitu. Menjadi worthy. Cocoknya tuh diukur dari apa? Pasti pertama, setiap program, beasiswa itu punya objektifnya masing-masing. Mereka tuh mau nyari orang-orang yang mereka rasa bisa nih merealisasikan objektifnya isma. Kemudian mereka juga mau melihat adaptability-nya para applicants. Gimana ya? Kayak akankah mereka bisa beradaptasi dengan baik di host university dan host country-nya kalau misalnya menjadi worthy. Dan juga lihat dari pengalamannya. Dan juga tentunya dari GPA ya. Kenapa IPK itu ada minimalnya? Pastikan mereka juga mau melihat orang yang serius gitu untuk menjalani masa akademisnya. Karena di sana kan kita juga bukan main-main kan? Kita juga belajar. Kita tetap belajar tugas. Kita tetap belajar uang, UTS gitu. Jadi itu kenapa juga ada minimal GPA-nya. Nah, terus juga mereka tuh juga mau nih nyari applicants yang bisa loh buat dirinya tuh stand out, kayak unik. Dan membuat mereka tuh jadi tertarik gitu. Dan membuat mereka tuh merasa kalau misalnya diri kita tuh punya potensi untuk bisa cocok sebagai worthy. Itu dan juga selain itu juga untuk tentunya untuk mengerucutkan gitu kan seleksinya untuk akhirnya tak bisa lolos ke tahap interview. Dan di mana nanti tahap interview sendiri bakal jadi wadah bagi panitia untuk tahu lebih dalam mengenai diri kita. Next. Oke, ini untuk pertanyaan-tanya Isma tahun ini. Ini kebetulan sama, sama tahun 2022. Jadi yang pertama itu ada achievement akademik dan non-akademik. Terus ada yang Isma Eko juga ada ya. Maaf banget aku lupa memasukkannya. Tapi ya, menurut itunya masih mirip. Terus abis itu juga kalian harus tekankan prosesnya skills-nya yang kalian dapat dari previous or current degree program gitu. Dari jurusan gitu yang kalian ikuti saat ini. Kemudian ada juga outline of plans to engage with local and international communities. Kenapa? Karena kalian pasti tetap akan berbaur dan juga diletakkan di arena yang sama gitu. Di kelas yang sama, di lingkungan hidup yang sama, lingkungan tinggal yang sama. Kalian mau belanja, kalian mau apa. Itu kan pasti ketemu sama masyarakat local di sana gitu. Mungkin kalian secara eksklusif terus-terusan cuma teman-teman sama teman-teman di Isma doang kan. Apa kayak nyari cuma teman-teman orang-orang Indonesia doang di universiti kalian gitu. Jadi, karena salah satu objektif Isma juga exchanging intercultural understanding. Jadi, mereka tuh mau kalau misalnya kalian punya plan yang jelas untuk engage dengan komunitas di sana. Nah, yang ketiga itu adalah difficult challenge during your study. Dan gimana cara kalian bernavigasi, melewati itu gitu. Ini untuk juga ngeliat, kayak tadi aku bilang, adaptability kalian. Karena pasti mau seberapapun siapnya kalian ngerasa gitu untuk belajar di sana. Pasti tetap menghadapi masalah-masalah atau hambatan-hambatan selama tinggal di sana gitu. Kali panitianya tuh mau tahu, kamu tuh bisa nggak sih meyakinkan mereka kalau misalnya kamu bisa menyelesaikan apapun masalah yang kamu hadapi gitu. Dilihat dan dicerminkan dari masalah yang pernah kamu hadapi dan berhasil kamu lalui gitu. Pentingan terakhir, ini tentang health condition, bisa dental. Jadi, kalau misalnya ada yang kalian pakai behal, itu tetap harus jelasin. Aku nggak terlalu tahu banyak tentang behal, tapi setelah aku juga kalau misalnya kalian pakai behal juga harus kontrol gitu kan. Teruk tergigi itu harus kalian jelasin. Terus treatment, minum obat, terus habis itu juga kalau misalnya kalian punya kondisi mental gitu. Ini early disclaimer, pertanyaannya itu bukan untuk mendiskriminasi kalian yang memang punya kondisi itu. Cuma biar panitianya tahu aja gitu gimana kalian memaintain kesehatan kalian. Dan juga kalau misalnya kalian memang punya kondisi, mereka tuh bisa kayak siap-siap gitu loh. Kalau misalnya sesuatu terjadi atau misalnya kalian kabur selama di luar. Oke, next. Ini general tipsnya. Yang pertama itu personalize your essay. Jadi, ada 7500 applicants. Pasti kalian mau menjadi orang yang di-notice gitu. Orang yang unik, orang yang stand out, yang set apart dengan aplikans yang lainnya. Jadi, untuk achieve itu, kalian harus personalize essay kalian gitu. Jadi, apa ya, kalian kan setiap orang punya pengalangannya masing-masing gitu. Yang unik, yang gak orang lain selalu lalui atau selalu rasakan. Jadi, gunakanlah itu gitu kan. Jadi, kalian juga perlu tahu diri kalian sendiri. Kalian perlu menggali juga pengalaman-pengalaman kalian udah kalian lalui. Yang bisa membuat essay kalian tuh lebih personalize. Kemudian, gunakan juga tools seperti Grammarly. Untuk nge-fix, apa ya, untuk nge-screening kalau misalnya ada grammar error atau minor mistakes. Dan juga ada quillbot. Kalau misalnya kalian ngerasa, kalian udah ngetik nih. Terus, tapi kalau katanya kurang enak ya. Terus, pengen kalian paraphrase nih biar cari gimana sih nih. Bisa gak diutik-utik sedikit biar berubah. Tapi, maknanya tetap sama. Itu kalian bisa pakai quillbot. Dan juga, ini minor mistakes. Ini jangan menggunakan contractions. Jadi, jangan disingat-singkat gitu. Karena ini sifatnya formal. Kalau misalnya kalian pun juga terlalu terbiasa untuk menggunakan contractions di essay-sing. Akademis, essay-sing, beasiswa, dan misalnya kayak kontrol, dan segala macam. Itu bisa berpengaruh ketika kalian ngerjain juga di sana. Karena pasti dosen-dose-sing juga akan nge-flag essay kalian kalau kalian tuh ngingkat-ningkat kayak gini. Terus, kemudian jangan, jelas jangan mengerjain essay-nya dekat-dekat sama deadline. Karena kan ada waktu sekitar sebulanan gitu kan, untuk apa ya, kalian mengerjakannya essay-nya kalian. Dan juga, karena ngerjain essay-nya itu kan butuh kalian rancangan dulu rangkanya. Kalian dikerjain, kalian jawab satu-puisatu. Kalau misalnya ada yang belum pas, atau ada yang kelewat, ada yang berlebihan. Itu kan masih ada banyak waktu untuk diperbaiki lagi. Terus, yang selanjutnya, yang kenapa pentingnya juga nggak tahu sama deadline adalah... Oke, kebiasanya, adalah biar kalian juga punya waktu untuk nge-proof reading essay-nya itu penting banget. Karena kadang kita ngerasa essay-nya udah cukup. Tapi kadang kita terus-terusan ngeliat, belum tentu kita bisa ngeliat kekurangan atau room for improvement yang biasanya bisa diisi oleh orang lain. Jadi, kalian bisa tanya award di sebelumnya, tahun 2022-2021, untuk nge-proof reading essay-nya kalian. Kalian juga bisa riset. Oke, ini agak ngelip, tapi kalau misalnya kalian mau daftar Isma, kalian harus mau riset. Kalian harus mau untuk cari tahu sendiri dulu. Jawabannya harus banyak-banyak cari di internet. Karena jangan tanya hal-hal yang teknis, yang udah jelas ada di website. Jadi, jangan tanya award di, kak, persyaratannya apa aja, kak, eligibility-nya gimana, kak, list universitasnya tuh dimana aja, jangan. Karena itu bisa kalian temuin sendiri. Nanti kan kalian jadi kayak, orang mau daftar Isma kok nyari kayak gitu-an aja, nggak mau. Karena kan juga pasti mereka kan mengeluangkan waktu mereka, waktu uang mereka ya mungkin mereka sekarang juga deskripsian, atau lagi magang, atau udah mulai kuliah gitu, untuk nge-profit essay kalian, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi, cari tahu dulu, misalnya mungkin ada award yang pernah nge-share, apakah itu ada di Google, apakah itu ada di website Rizmi Isma, di Instagram Isma, di YouTube Isma, kalau misalnya memang nggak ada, lalu kalian tanya gitu. Terus kemudian juga, ya, kalian bisa cari, tadi riset di Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, itu banyak awardees tahun-tahun sebelumnya yang menawarkan untuk nge-profit essay kalian. Tapi juga, kalian harus memperhatikan manner gitu, kalau misalnya kalian mau minta tolong untuk proofread, kenalin diri kalian dulu, terus tanya dengan sopan, kalau bisa udah di-proofread, ya bilang makasih gitu, jangan tiba-tiba udah habis di-proofread, puf, ilang ya. Nggak pakai makasih dulu. Terus juga, kalian juga harus bersabar sih sebenarnya, karena pasti kan mereka punya kesibukan sendiri, punya mungkin banyak banget essay yang perlu mereka-proofread juga, jadi kuncinya adalah sabar, dan teknik lainnya adalah kalian juga nggak cuma nanya ke satu orang gitu. Kalian bisa cari awardees lain gitu sebagai backup, kalian juga bisa minta teman kalian yang kalian percaya, atau yang kalian pikir punya kemampuan gitu, untuk nge-profit, misalnya dia jago nulis dalam bahasa Inggris, jago nulis karya ilmiah, jago debat, atau yang kalian pikir tuh bisa menemukan dia kurang kemanalian essay kalian, kalian tuh bisa diminta juga, bisa juga minta tolong dosen, apalagi dosen-dosen yang kuliah di luar, atau punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, atau yang pernah menerima beasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah be concise. Jadi kalian harus menjelaskan jawaban dilanjutnya singkat, padat, jelas. Singkat bukan maksudnya kayak setengah-setengah atau kurang detail ya, tapi ini kan cuma 350 kata per pertanyaan. Nah, jadi tuh kalian harus efektif juga. Terus juga jangan masuk-masukin kalimat-kalimat sebenarnya itu nggak penting. Misalnya kayak kalian masukin tentang fakta tentang Indonesia, atau kalian masukin quotes dari tokoh dunia mana. Kadang memang quotes atau fakta itu bisa jadi hook gitu kan untuk essay kalian. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa itu cuma menunggu-menungguin doang, terus kalau dihilangin itu nggak mengurangi bobot dan substansi dari jawaban kalian, ya udah dihilangin aja. Jadi space-nya tuh bisa dipakai untuk lebih menonjolkan diri kalian dibandingkan masukin kalimat yang buang-buang ke tempat aja. Terus kemudian ada result-oriented answers, kalian juga harus berfokus ke result-nya itu apa. Kalau udah jelasin proses, kalian juga harus buktiin dengan jelas kalau misalnya pengalaman kalian itu ada hasilnya loh, ada buah hasilnya baik itu berpengaruh ke diri kalian maupun berpengaruh ke lingkungan kalian. Baik itu achievement, berupa achievement konkret yang kayak menang sesuatu, ataupun kayak pengalaman yang sebelumnya kalian nggak punya, terus kalian dapat pengalaman itu dan itu mengubah diri kalian gitu. Atau cara kalian untuk mencubungi ya. Terus ada juga provide concrete examples. Kalau misalnya kalian bilang, kan pasti kita mau nonjolkan diri kita gitu, kayak kita punya kelebihan. Nah, tapi kalau misalnya kamu bilang kamu punya suatu kelebihan, kamu juga harus buktiin gitu. Kalau misalnya kamu punya kelebihan itu, misalnya kamu bilang kamu juga ikut debat, atau kayak kamu suka debat, ya buktiin dengan apa? Kamu bilang misalnya kamu pernah jadi ketua klub debat, ketua depan-temen klub debat, ikut lomba debat dan menang, dan segala macemnya. Jadi nggak cuma ngomong doang gitu, tapi ada buktinya juga. Oke, next. Oke, ini metode yang sering banget dipakai di SI, interview, banyak coverdisk juga yang pakai ini. Jadi, star method itu apa sih? Jadi, star method itu dari pagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu S-situation. Ini adalah brief description, deskripsi singkat tentang situasi yang kalian hadapi. The what, who, where, and when. Itu empat itu aja udah cukup gitu. Kayak whatnya itu apa, situasinya, who-nya itu siapa kamu, Pak? Terus, kalau misalnya ada aktor lain yang terlibat, misalnya kalian harus nge-handle panitia, atau nge-handle misalnya speakers kamu jadi LO, itu kan jadi punya aware-nya itu di mana, apakah itu di tengah organisasi, di lingkungan, atau di kepanitiaan, di kota mana, kalau misalnya itu relevan, misalnya kayak acara, kalian ngebantu acara di desa kalian gitu. Terus, dan when-nya juga harus jelas gitu, ini kapan kejadiannya. Terus, habis itu ada task, ini adalah ya kalian jelasin tasknya kalian, dan tanggung jawab kalian di situasi itu tuh apa gitu. Apa yang harus kalian lakukan di role kalian, yang kalian pegang, dan di sini harus kalian harap juga tantangannya, deadline yang harus kalian temuin, dan juga hambatan-hambatan yang harus kalian laluin. Yang selanjutnya ada action, di sini kalian jelasin dengan runtut, dengan chronological order, gimana kalian melewati, atau menyelesaikan task tersebut dengan baik. Dan juga lebih baik lagi, kalau misalnya kalian menjelaskan solusi unik gitu, yang kalian ambil, yang membuat itu tuh jadi kayak berbeda dari aplikasi yang lain. Yang terakhir ada result, ya jelas kalau misalnya kalian udah berproses, terus habis itu ada problem solving steps, pasti ada hasilnya doang. Nah, di sini bagian dosa adalah, ya kalian highlight tangible result, jadi hasilnya tuh bisa diukur gitu. Dari action sekalian, dan terus juga highlight nih achievement-nya apa, nggak perlu menulis soal kalian menang sesuatu, atau dapet award, atau dapet predikat apa, nggak, tapi itu juga bisa kayak, apa yang udah kalian improve di organisasi, apa yang udah kalian improve di kelas, apa yang udah kalian improve di diri kalian dan lain-lain, dan juga apa yang udah kalian pelajarin gitu, dari situasi dan bagaimana, setelah kalian menyelesaikan masalah tersebut. Oke, ini pertanyaan yang pertama, academic and academic achievement. Yang pertama itu be concise, karena kalian punya worst limit, dan meskipun aku tahu nih, anak-anak tahun 2020, 2021, 2022 tuh udah banyak banget yang punya pencapaiannya masing-masing gitu, nggak melulu ada di kampus, ada juga yang volunteer di luar, magang di luar, segala macam, tapi kalian, meskipun kalian punya banyak, pilih aja satu atau dua yang paling impactful. Standard impactful-nya dari mana? Yaitu balik lagi dari ke, standar diri kalian sendiri gitu kan. Pasti kan ada satu-dua pengalaman lah, yang menurut kalian tuh, nggak sampai life-changing banget ya, tapi itu tuh impact-nya tuh gede ke diri kalian, ke pengembangan diri kalian, ke cara kalian, apa ya, menilai dunia, itu kan pasti ada. Jadi, pilih satu atau dua aja. Kemudian be clear, kalau misalnya kalian jelasin, jelasin dengan untut, terus juga jelasinnya dengan kata-kata yang mudah dan jelas, sehingga tuh gampang dimengerti. Nggak itu be unique. Jadi, try to make yourself stand out gitu, dengan implying, kalau misalnya kalian tuh, bisa mencapai sesuatu, atau melewati tantangan, menyelesaikan situasi, itu dengan solusi yang unik, dan yang kalian, apa ya, pikirin gitu. Kemudian juga ya, create your own definition of achievement gitu. Jadi, small achievement also matters kok, kalau misalnya, di mata-mata itu kecil, tapi di mata kalian tuh besar gitu. Impact-nya di kalian besar itu, achievement, nggak cuma kayak winnya competition, tapi juga ada volunteer, berorganisasi, jadi ASDOS, jadi ASLAP, jadi ASPRA, atau apapun lah gitu, yang menurut kalian tuh, sebuah pencapaian bagi diri kalian, dan berpengaruh gitu. Terus juga ada ya, itu tadi, include result. karena disini tuh, kalian berkesempatan untuk nge-underline impact-nya tuh apa, ke kehidupan kalian, dan mungkin lebih baik lagi, kalau misalnya ada impact-nya ke orang lain gitu. Next. Kayak ini ada, cuklikan diri yang saya ku, aku pakai star method yang tadi, jadi yang warnanya pink ini adalah S-nya, jadi situasinya apa, when, eh, when-nya, eh, sorry, when-nya itu Juli 2001, what-nya itu aku harus ngedrek ke public dialogue gitu kan, di mana dia visi chapter unsur, terus sebagai leadership experience aku yang pertama, terus aku kayak jelasin sedikit, pasti kan nggak semua, nggak semua orang tahu, kalau misalnya visi itu apa gitu kan, jadi aku jelasin, dalam satu kalimat, visi itu apa, terus task atasnya ini, warna orang, ini apa sih yang harus aku lakukan, dan kayak apa yang harus aku lewati gitu, jadi karena aku bilang, kalau aku tuh punya pemahaman, tentang climate science yang sedikit, dan ini tuh jadi challenge, karena ya, aku yang disuruh, yang dipercaya untuk ngekonsepin acaranya, dengan waktu yang kurang dari satu bulan, itu ada dua challenge, aku nggak terlalu paham, dengan climate science, dan juga tuh waktunya cuma sedikit, dan sebagai hubungan, mahasiswa hubungan internasional, aku lebih bisa, apa ya, nganalisis international issues, dan itu dengan, apa ya, melalui riset, dibandingkan dengan, pemahaman ku soal climate science, oke next, terus yang mau ngekonsepin acennya, jadi aku bilang, kan tadi kan, di pertanyaan juga ada kan, menggunakan achievementnya, bagaimana cara kalian mencapai, suatu achievement, menggunakan skill yang, di develop gitu, in your career degree program, nah di HI itu, aku belajar dengan skill reseptor, dan aku bilang, kalau misalnya, oh ternyata, skill reseptor yang saya, kembangkan di kelas saya itu, ternyata berguna, jadi, dengan skill reseptor itu, saya bisa untuk, mengumpulkan statistik, blablabla, terus juga, providing tim aku, dengan data yang cukup, data yang diperlukan, terus, nah, resultnya apa, ini warna biru, itu kita berhasil, mengundang speaker, terus, abis itu ada, viewersnya berapa, terus juga, ini kan, penjelasannya konkret gitu, kayak jumlahnya, terus, kayak kita bisa, mengundang speaker, jumlahnya berapa, dan dari mana aja, tapi kan ada yang, bentuknya juga adalah, aku belajar, untuk bagaimana caranya, manage sebuah tim, terus, abis itu memimpin, proses, mengambil keklusan, terus, interaksi sama stakeholders, dan segala macemnya, dan ada lasting impactnya adalah, kalau misalnya, ya pengalaman ini tuh, membuat aku, merasa, apa ya, aku jadi encourage, untuk apply ke, posisi presiden gitu, dan aku bilang, yaudah akhirnya, lasting impactnya adalah, sekarang, aku dipingin jadi presiden, untuk ke Trump 2022, next, dan ini, selanjutnya, aku agak nge-quizz in, karena dibilangnya, non-academy, dan academic achievement, tapi yang punya academic achievement, selain GPA, yang aku dapat selama pandemi, jadi, ya tadi, oh ya, kalau misalnya, start itu, gak perlu setiap bagian, tuh kalian selalu paling mati, kalau dia aku, jadi, situasinya aku, being active in my organization, terus, tasknya itu, doesn't determine from, performing well in my classes, terus, ini ada actionnya, yang warna hijau, dan resultnya, yang warna biru, gitu, next, ini plans to engage, ini yang pertama, kalian harus spesifikin plans kalian, untuk setiap universitas, karena kalian kan diminta, untuk memilih dua, dan, kalau misalnya, kalian, jawabannya itu general, yang kayak, menurut kalian kayak, ini jawaban gue berlaku untuk, kedua universitas, gak bisa gitu, karena pasti, kondisi setiap negara, dan setiap universitas, itu kan berbeda-beda, lingkungannya, komposisi, manusianya, terus, kayak resources yang ada di situ, bahkan kayak iklim, itu kan berbeda-beda, nah, jadi, spesifikin plansnya, untuk setiap universitas, dan itu juga bakal nge-imply, kalau misalnya, kalian tuh udah ngereset, misalnya kalian, kalau misalnya, di LCA aku, aku bilang, kalau misalnya, aku terima di Granada, aku bilang, aku bakal belajar, Spanish dulu, terus, berangkat, terus, aku udah ngambil, aku pilih, matku, Spanish writing and speaking, kalau misalnya, waktu itu, terus, aku bilang, buat, berinteraksi sama masyarakat sana, aku mau volunteer nih, ngajarin bahasa, Spanyol, ke lansia-lansia di sana, dan itu, acara, eh, maksudnya, volunteering programnya itu, diadakan sama fakultas, berarti kan udah ketikatan jelas nih, kalau misalnya, kayak, oh, ini, si aplikan ini, tau loh, kalau misalnya, fakultas di Granada, ngadain volunteering program, blablabla, jadi itu kayak, ya, kalian juga udah kelihatan, plannya itu jelas, tertibis jelas, dan emang bisa direalisasikan, nyambung ke, poin yang kedua adalah, make the plan sound feasible, jadi, apa ya, lakuin sesuatu, yang emang kalian tuh, enjoy, atau, menjadi, significant part of you are, jadi, komputer atau panitanya, yakin, kalau misalnya, kalian juga bakal bisa merealisasikan, kan, ini tuh, kalau misalnya ini, aku lebih kayak, aku di jawaban aku yang, Universitas Sussex, aku bilang, kalau, aku mau gabung ke, book club, sama ada Korean Drama Society, gitu, karena aku suka baca, dan aku suka k-drama, terus, mereka tuh ada, perkumpulan mingguan, dan bulanan, dan disitu, orang-orangnya tuh, campur-campur, itu, gak cuman dari, maksudnya, gak cuman, British, white British, students doang, terus, aku juga bilang, aku pengen ngelilingi, karena di Sussex tuh, sorry, di Brighton tuh, banyak, toko buku independen, aku pengen muter-muter di sana, terus, kayak, ngajak ngobrol, ownernya, dan segala macem, kan juga kelihatan, bisa dilakukan, dan juga, kelihatan, aku udah ngereset, gitu, di masing-masing, menurut masing-masing, Universitas, terus juga, ya, di scrap your plan, in an orderly way, pakai ordinal adverbs, itu, gak bantu banget, karena, mungkin aja ya, tadi di satu universitas, plannya gak cuman satu, gitu, kemudian, yang terakhir adalah, yang kalau misalnya, kalian di akhir, nge-mention scholarship objektifnya apa, itu bakal gak suggest, kalau misalnya, oh inilah, plan-plan yang saya jelasin sebelumnya ini, menjadi, bagian dari, clear strategy, untuk achieve, target-targetnya, ISMA, gitu, jadi, untuk memakinkan juga, kalau misalnya, kamu orang yang tepat, untuk dipilih, sebagai, orang yang bisa, merealisasikan, objektif, goalnya itu, dari program ISMA, next, oke, ini, difficult challenge, during your study, nah, yang pertama, jelas, jangan gunain yang, berkaitan dengan COVID-19, karena COVID-19 itu, sudah selesai, insya Allah, maksudnya, sekarang kan, udah normal lagi, gitu, semuanya, dan, meskipun, aku gak meng-invalidate, aku gak mencoba, orang-orang yang, selama masa COVID, itu khususnya, dari 2021, tuh, berat gitu kan, hidupnya mungkin, keselangan seseorang, atau, aku gak tahu, jadi kayak, kondisi mentangnya, enggak, tapi, coba kalian cari, pengalaman kalian, atau tantangan yang pernah, kalian hadapi, yang di luar itu, gitu, pasti, pasti ada, gitu, jadi, terus juga, cari yang memang, kalian masih nyaman, untuk nge-share itu, tapi masih unik, unikly yours juga, gitu, jangan, pilih COVID lagi, karena itu udah, terlalu sering dipakai, jadi, kayak beresiko, kalian bisa, kayak, di skip gitu loh, kayak, ah, ini COVID lagi, gitu, kan, kita gak tahu, gimana, sebenarnya, skrininya, Isma, gitu kan, karena, di akhirnya, yang gak skrininya, juga adalah manusia, dan ada, selalu ada human factors, di dalamnya, kemudian ada, juga, ini karena, kenapa aku masukin ini, karena udah banyak, forwardist yang bilang ini, jadi, ketika mereka berufrit, banyak yang, memasukkan, struggle, untuk nge-balance, antara akademis, dan, tanggung jawab, organisasi, gitu, karena udah, udah sering dipakai, makanya, cari yang, lebih unik lagi, gitu lah, kemudian, juga ada, utilize the action part, karena kan, yang ditanya, how you navigate it, through it, gitu, jadi, bebankan, problem solving, yang kalian, gitu, terus juga harus jelas, ngomong, problem solving, stepsnya, gak usah muter-muter, dasar-muter juga, nah, disini tuh ya, kayak tadi, sempat kebulan di awal, untuk, ngeyakinin lah, komisi panitiaisme, kalau misalnya, kamu tuh bisa, menghadapi, masalah, atau tantangan apapun, yang bakal kalian hadapi, selama, kalian di luar, kemudian, terakhir lah, emphasize results-nya apa, kalau misalnya, kan gini, kalau misalnya, kalian udah ngadapin, suatu masalah, atau kayak tantangan, terus kalian ngasain itu, berarti kan, di masa depan, kemungkinan, ada yang berubah dong, kayak kalian, kalian gak bakal, menghadapi itu lagi, atau kalau misalnya, kalian menghadapi, kalian tahu, cara manajemen yang baik, atau gimana, atau kalian, menghadapi tantangan itu, karena kalian ada kurangnya nih, misalnya, kalian kurang bisa manajemen waktu, kalian kurang bisa, menghadapi, situasi sulit, tanpa panik, tapi kan pasti, setelah kalian menyelesaikan itu, ada result-nya, nah, result-nya itu, kalau misalnya ada, lasting impact-nya, lebih baik lagi, itu kalian harus sebutin juga, gitu, misalnya kayak, akhirnya, karena saya menyelesaiannya kayak gini, jadi IPK saya naik, atau saya bisa menyelesaikan tugas dengan tempat waktu, atau apa, itu kan lasting impact juga, jadi harus dimasukin, next, untuk pertanyaan yang terakhir, ini kalau misalnya kalian, nggak pernah punya, ini concern health condition, yaudah, highlight aja, kalau misalnya, gimana sih cara kalian, untuk tetap sehat, itu misalnya, tidur teratur, makan tempat waktu, makan yang nggak aneh-aneh, olahraga, apa ya, tahu, kapan harus, meet time, segala macam, itu kan juga bagian dari, maintaining your health, tapi kalau misalnya, kalian pernah atau sedang, memiliki concern medical condition, pertama jelasin dulu, conditionnya itu apa, pastikan, apa ya, ada beberapa kondisi, yang nggak umum gitu, atau kemungkinan juga si orangnya, atau yang bakal interview kalian, itu nggak tahu, jadi jelasnya itu, penyakitnya, atau kondisi itu apa, terus efeknya ke bagaimana, apakah pernafasan, pencernaan, syaraf atau apa, dan gimana cari kalian, untuk meneksi itu, karena kalau misalnya, kalian punya medical condition, kan pasti ditreat dong, ya pasti ditreat dong, kalau misalnya kalian, nggak ngetreat itu, dan kalian mahu, daftar isma, secepat mungkin, kalian ke dokter, atau kalian rajin minum obat, gitu, kalau misalnya kalian males, pokoknya, kalian harus, dalam kondisi itu, udah bisa dimanage, gitu, kalian tahu, cara memanage itu gimana, terus juga, poin dari question ini, ya itu, tadi nggak ngediscriminate, cuman kayak, menginsure, kalau misalnya kamu tuh, bisa taking care of yourself, kayak tahu apa yang harus lakuin, dan juga kayak, kalau misalnya, kalian punya penyakit, yang kambuh-kambuhan, mungkin baik juga, kalau misalnya tuh, kalau kamu masukin, apa yang harus kamu lakukan, kalau kamu kambuh, gitu, jadi kayak, nyakin aja, ini opa saya punya mah, tapi kalau misalnya mah, saya begini-begini kok, gitu, kemudian yang terakhir, ya karena, isma itu, yang udah ngefunding kamu, udah yang, ngurusin dari, persiapan keberangkatan, selama kalian di sana, dan kalian pulang, jadi mereka juga berhak dong, untuk tahu, apa yang bisa terjadi, gitu, untuk menghindari, hal-hal, yang tidak diinginkan, terjadi di sana, yang bisa juga menurutkan, selain diri kamu, tapi juga menurutkan, orang lain, gitu, next, yaudah, oke, sekian dari aku, kalau misalnya, kalian masih ada yang mau ditanyain, bisa ke Instagrammu, Hannah Fathia, dan juga, kalau misalnya mau tahu, lebih banyak tentang, ini, bisa ke Sussex, bisa ke Instagramnya, Sussex, dan dilihat aja, di highlights-nya, thank you, oke, thank you, Kak Hannah, wah, ini teman-teman, tadi pastiin ya, teman-teman, screenshot, setiap tips-tips, yang dari Kak Hannah, karena jujur, kalau aku sebagai, apa ya, calon, pendaftar ISMA, menulis essay itu, hal yang paling, bikin aku, pusing gitu, kira-kira nulis apa, gitu, nulis tugas pun, kadang bingung, apalagi nulis essay ya, kalau gitu, terima kasih Kak Hannah, sebelum kita move, ke Kak Sabrina, Kak Hannah, ada yang mau disampaikan, terlebih dahulu nggak? misalnya, closing statement, or something Kak? Oke, sedikit ya, jadi yang pertama, tadi yang aku udah kusinggung, kalian tetap, harus banyak-banyakin riset, jangan males, jangan males apa ya, jangan males untuk, nyari-nyari, hal-hal yang sebenarnya tuh, pasti ada kok di Google gitu, bukannya cari dulu, karena kan pasti gini, kalau misalnya kalian males, untuk nyari, loh, kok orang mau, kompetisi kok males, gitu, lagian kan, kalau disana juga, kalian juga punya, harus punya kemadirian, untuk tahu, hal-hal, itu tuh sendiri dulu, gitu, karena disana kan, di luar negeri itu, sebagian, misalnya, nyari semuanya, kita harus belajar sendiri, gitu, dengan jam di kelas itu, kan juga sebentar, jadi kan gak mungkin, setiap hal-hal kecil, yang kalian gak tahu, kalian hanya dosen, terus kemudian juga, masa, registrasi itu, masa-masa yang paling sulit, menurut aku, kayak, selalu ada, kesempatan, atau peluang, untuk kalian, untuk mundur, aku juga berkali-kali, mikir kayaknya, ah, daripada buang-buang uang, orang tua, buat ulinggo, buat bikin paspor, segala macam, yaudah mundur aja kali ya, atau ngeliat orang-orang kayak, kok keren-keren banget sih, kayaknya gak lolos deh, itu banyak banget, apa ya, ruang untuk mundur, tapi, kalian, harus punya, apa ya, keinginan yang cukup kuat, gitu, untuk tetap, terus ada jalan ini, gitu, kalau misalnya, kalian gak coba, kan kalian gak tahu, kan bakal bisa aja gitu, misalnya kayak, ya aku gak tahu ya, misalnya kayak, ketika kalian, ngeliat over disk-over disknya, yang udah lolos, terus kalian gak jadi, ikut, terus kalian bisa mikir, kayak, ah ternyata, universitas yang sebenarnya, aku pengen, terimanya banyak banget, kalau misalnya, kemarin aku tetap jadi, bisa aja dong masuk, yang kayak gitu, kan itu kayak, nyeselnya lama banget, gitu, karena itu yang aku rasain, ketika 2021, aku gak tahu tahu soal Isma, ternyata ada Isma, terus aku kayak mikir, wah di universitas ini, banyak banget, mungkin kalau misalnya, aku daftar, aku bisa lolos kalian, kayak gitu, terus juga, cari teman, seperjuangan, gitu, kalian, ya banyak sih, teman-temanku, yang kayak lone wolf, gitu, yang mereka, persiapin segala macem, semuanya sendiri, tapi, kalau gak bantu banget, kalau misalnya kalian, ikut misalnya discord, atau telegram, atau lain grup, yang bisa jadi, apa ya, sesama support gitu, dan kalau misalnya ada, info-info, atau ada misalnya, kayak ada discord, dua linggo, itu kan ngebantu ya, kalian bisa dapet infonya, nah itu tuh, benar-benar banget, bisa buat, jadi teman nanti juga, terus yang terakhir, jangan cepat-cepat, percaya sama rumor, gitu, karena pasti banyak aja, yang tiba-tiba kayak, aneh-aneh, gitu, tahun lalu, banyak banget ya, kabar-kabar burung, gitu, makanya terus, jadi, kalian, lebih dulu aja, percaya, apa yang ada di, tegaknya Isma, apa yang ada di, di website-nya Isma, apa yang udah disampai, sama Pak Rahmat, dan penitian-penitian Isma, lainnya, di sosialisasi, kalau misalnya, kalian masih ragu, kalian bisa chat, apa ya, desk help-nya Isma, harusnya sih, di website-nya ada, atau nge-DM Isma, gitu, atau mungkin bisa, tanya wordies, gitu, kalau misalnya, kalian benar-benar, kayak udah nyari, kemana-mana, gak ada jawabannya, gitu, sekian dari aku, oke, thank you so much, Kehana, nah, teman-teman, tadi udah di-encourage, sama Kehana, disemangatin, buat teman-teman, disini yang tadi, sempat kepikiran, buat mundur, jangan dulu, dicoba dulu, siapa tahu, memang takdirnya, memang, udah jalannya, ikuti Isma, dan keterima, who knows, jadi, semangat ya, teman-teman, oke, terima kasih Kehana, nanti kita ketemu lagi, di sesi Q&A, sebelum ke sesi Q&A, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dulu, sama Kak Sabrina, nah, oke, sebelumnya, aku mau ceritain sedikit, tentang Kak Sabrina, jadi Kak Sabrina ini, merupakan, awardee, di Palaki University, di Republik Cekow, pada tahun lalu, nah, Kak Sabrina ini, merupakan, jurusan, sastra Inggris, di, Universitas General Sudirman, angkatan, 2020 ya, Kak Sabrina, nah, oke, Kak Sabrina ini juga, menjadi, Start of Talent and Debate, di SEP, pada Januari, 2022 lalu, dan juga, pernah menjadi, Start of Public Relations, GEMA, pada September 2020, sampai Mei 2022, Kak Sabrina juga, mengikuti beberapa, aktivitas, seperti GEMA FAT, Faction, dan PFM, GBS, gitu, oke deh, kita sudah kenal-kenal sedikit, tentang Kak Sabrina, kita langsung kenalan aja, sama Kak Sabrina, karena sudah ada di room, Halo, Kak Sabrina, selamat siang, Kak Sabrina kabarnya, Alhamdulillah, baik, gimana kabarnya deh, Vita, aku juga baik, ini, Sabrina udah di, PWT, udah, kebetulan baru sampai, di dua hari yang lalu, oke, kalau di Indonesia, udah sampai dari, kapan nih? aku flight, sampai di Indonesia, tanggal, 1 Februari, berarti baru-baru ini ya, berarti mulai kembali, berkuliah, dan, apa ya, menjalani kegiatan, sebagai mahasiswa, untuk, oke deh, kalau gitu Kak Sabrina, kita pasti udah, kepo banget Kak Sabrina, mau ngobrolin, apa aja, pengalaman-pengalamannya, di Palaki, aku serahkan ke Kak Sabrina, take your time, ya, oh iya Kak Sabrina, ini mau di share screenin, ya, sama Kak Sabrina, apa gimana, agak putusnya? ya tolong di share screen, ah oke, alright, ditunggu ya Kak, sempat beri menunggu, sempat beri menunggu, Kak Sabrina boleh, mungkin, ngobrol-ngobrol lagi, sama teman-teman yang lain, terima kasih, oke, mungkin, sebelumnya, maaf kalau jadikan aku, kurang stabil, misalnya aku putus-putus, tolong di chat aja, mungkin beberapa yang, mau aku share adalah, beberapa pengalaman, di kelas, ketika kuliah di, di Palaki University, yang cukup berbeda, dari pengalaman kuliah, di Indonesia, oh, share screener, lanjutin aja Kak, atau? gimana Sabrina? Halo Sabrina, gimana Sabrina? Iya gimana? Suara aku kedengeran gak ya? Kedengeran, kedengeran. Oke, ya mungkin aku mau, tadi share sedikit lagi, tentang pengalaman di kelas, dan, kursus-kursus yang berbeda, dari, di sini, itu merupakan, pengalaman yang sangat menarik, untuk belajar hal-hal, yang benar-benar, di luar dari, apa yang aku pelajari di jurusanku, dan menurutku ini bakal, cukup menyenangkan, untuk teman-teman semua, dan bakal jadi pengalaman baru, buat kita. Oke deh Kak, Sabrina ini udah kelihatan, share screennya? Iya. Oke, kalau gitu, tanggungkan kelasan, Kak Sabrina. Oke, oh no, udah kedengeran belum ya, sorry? Kedengeran, kedengeran amanah. Oke, oke. Iya, malah, wifi-nya kurang stabil. Jadi, hari ini aku mau menyampaikan sedikit, tentang, choosing your host university, dan beberapa kursusnya. Next slide please. Oke, jadi, pertama-tama, menurutku, memilih host university, dan memilih kursus-kursus yang kalian ambil, itu, sangat, correlated, karena, otomatis, kalian ketika memilih host university, kalian memilih program-program yang ditawarkan oleh host university tersebut. jadi tentunya, ketika kalian memilih host university, itu, kalian mendapatkan paket kursus yang sudah ada dari mereka. Jadi, beberapa dari, metode-metode yang aktif yang aku sampaikan itu, kurang lebih berhubungan. untuk host university sendiri, untuk host university sendiri, pertama, dari aku, sangat helpful untuk memilih region dulu. Misalnya, kalian, teman-teman ingin memilih Eropa, memang sudah, ingin belajar di Eropa, maka, menurut aku bagus, misalnya, kalian, research dulu beberapa universitas di Eropa, yang repotensinya baik, atau sebenarnya, yang memiliki program-program yang kalian inginkan. Kemudian, kalian berkecil, Eropa yang dimana, apakah daerah Spain, apakah daerah Germany, atau Italia, kemudian, kalian research lagi, apakah universitas itu sesuai dengan minimum kalian, DT-nya, atau GPA-nya. Dan kemudian, untuk memilih university, jangan lupa untuk compare courses. Setelah kalian memilih sekelompok calon universitas yang kalian inginkan, kalian bisa lihat masing-masing universitas itu menawarkan courses apa saja, dan kalian bandingkan kira-kira yang mana yang bisa lebih menunjang studi kalian saat ini. Next slide, please. Oke, selanjutnya, ini beberapa langkah yang menurut aku cukup membantu ketika kalian memilih courses. Yang pertama adalah compare dan contrast. Ini mirip seperti yang tadi aku sebutkan. Kalian menggunakan list calon host universitas kalian, dengan list courses-courses yang mereka tawarkan, dan kalian bandingkan lagi, kira-kira yang mana yang benar-benar sesuai dengan minat kalian, yang mana yang kira-kiranya dapat kalian manfaatkan di masa depan, dan mana yang sekiranya dapat membantu, men-support apa yang sudah kalian dapatkan dari jurusan kalian saat ini. Karena kebetulan, meskipun kalian mendapat kelas-kelas, kelas-kelasnya ini tidak necessarily related dengan apa yang kalian pelajari saat ini. Jadi, akan sangat baik jika apa yang kalian dapatkan nanti, bisa mendukung untuk apa yang sudah kalian dapatkan di home university. Yang kedua, mengenai courses, kalian harus melakukan research. Dari aku sendiri, research-nya ini tuh seperti apa? Misalnya, courses-nya ini tentang apa? jika judulnya marketing communications. Kebetulan, karena aku di sering Inggris, aku belum pernah ada bahasan mengenai marketing communications. Jadi, kira-kira nanti aku akan belajar apa, aku cari lagi di internet, di YouTube, di mana beberapa bahasan mengenai marketing communications, dan kira-kira akan tersulit apa, apakah lebih general, apakah aku bisa mengikuti. Dan yang ketiga, list your expectations. Dari research yang sudah kalian kumpulkan, data-data yang sudah kalian buat, kalian sudah mendapatkan sedikit bayangan, nanti kelas-kelasnya akan seperti apa, apa yang akan didiskas, kemudian kalian bisa menulis eksploitasi kalian. Kira-kira, apakah ada sesuatu yang ingin kalian tahu, materi atau pembahasan tertentu yang ingin kalian tanyakan. Setidaknya, walaupun kalian tidak familiar dengan topik-topik ini, tapi kalian sudah memiliki bayangan, dan menurutku ini membantu banget di kelas. Nah, ini sedikit ringkasan lagi. So, the compare and contrast method is to compare the courses offered dengan host universities, and choose the one that calls to you. A little reminder, kalian harus ingat, kursus-kursus ini akan kalian pelajari selama kurang lebih satu semester kurang, di mana kalian ada di ISMA. Jadi, kalian harus yakin dengan kursus-kursus yang kalian pilih, dan beradaptasi sebaik mungkin. Selanjutnya, untuk do research, to find out what the course is all about, karena nggak semuanya familiar. Ya, dan list your expectations. Oh, iya, ini ada beberapa kursus yang aku ambil di ISMA ku tahun lalu. Yang pertama ada Czech Language, karena aku host universitinya di Czech Republic. Kemudian Sustainable Development. Sustainable Development ini membahas tentang how to make a country economically and environmentally sustainable. Jadi, banyak materi-materi yang lumayan, mengenai ekonomi dan environmental philosophies yang sebelumnya tidak pernah aku pelajari. iya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, aku belajar banyak dari ini. Kemudian, ada Historical Olomuts. Olomuts itu kota tempat host university aku, dan Historical Olomuts itu membahas tentang histori Eropa juga, First World War, dan Australia's Battle di daerah Eropa. Cukup banyak yang aku pelajari dari sana. Dan ada marketing communications, mengenai marketing dan communication sebagai gabungan. Di sini aku belajar tentang branding, marketing, dan di sini cukup menyenangkan karena kita belajar tentang brand negara-negara lain, karena kelasnya memiliki banyak mahasiswa asing. Jadi, kita belajar mengenai brand dari masing-masing negara, dan mempresentasikan marketing ways. Kemudian, yang terakhir, aku juga dapat School and Educational Psychology. Ini tentang school counseling dan experience sebagai dari sudut pandang seorang guru. Seperti yang bisa kalian lihat, semuanya tidak terlalu berkorelasi dengan sasra Inggris. Tapi, Alhamdulillah, aku manage untuk go through all that just fine. Oke, ini beberapa tips. Some helpful study tips during Isma. I don't know if this is gonna be helpful, tapi menurut aku sendiri ini cukup helpful. Yang pertama, write all the notes. Like, I'm not even kidding. Just write all the notes. Karena beberapa sesi bisa kalian skip atau bisa kalian lupa untuk menulis itu cukup detrimental, cukup berpengaruh. Kalian skip satu notes, dan kalian mungkin tidak akan tahu isi exam-nya, jadi write all the notes. Dan PowerPoint, tidak semua dosen mengirimkan PowerPoint, dan tidak semua PowerPoint ada di Moodle. Moodle. Ya, tidak semua PowerPoint ada di Moodle, jadi please, please take notes. Just take notes. Untuk yang kedua, review the materials every day. Sebagai award di Isma, kita dapat tugas untuk membuat APR. APR itu Academic Progress. Ya, itu laporan weekly yang kita buat mengenai semua mata kuliah yang kita ambil, dan setiap minggu kita harus submit catatan-catatan kita selama kita kuliah. Selama, kalau aku sendiri ada 15 weeks, jadi ada 15 APR. Ini sangat membantu untuk mereview materials yang kita pelajari hari itu. Jadi, lebih ke semua catatannya pun akan dikumpulkan ke Isma. Jadi, be sure to do that, dan jangan ditunda-tunda. karena beberapa temanku ada yang sempat menunda satu week sebelumnya dan mereka kerepotan. Jadi, make sure to do that. Dan yang terakhir, discuss with a friend. Karena bahasa Inggris bukan merupakan bahasa native kita. English is mostly everyone's second language. Jadi, menurutku, ada beberapa material yang menggunakan bahasa-bahasa yang cukup complicated, dengan istilah-istilah yang lebih keilmuan. Dan itu nggak semua orang bisa paham. Jadi, jika kalian kesulitan sedikit aja, nggak apa-apa. Just ask a friend, discuss with a friend. It's really fine. Karena lebih baik kalian bertanya daripada tersesat di jalan. Jadi, yeah, discuss with a friend. Oke, that was really fast. Thank you. Yeah. Oke, terima kasih, Sabrina. anyway, sebelum kita masuk ke CSI Q&A, aku tadi kepo sedikit sih, Sabrina. Kamu kan ada mata kuliah ini ya, bahasa Ceko. Boleh nggak teman-teman disini barangkali pengen denger kalimat dua kalimat aja gitu. Tenang. Oke, sedikit ya. Aku tidak. ya, oke. Doberi dan, doberi dan, isems, imenunya Sabrina, isems, istudenka, ze indonesi. Deku ya, moz. Apa tuh, apa artinya tuh? Oke, jadi, doberi dan itu kayak greetings universal gitu. Doberi dan tuh good morning, good day, good whatever, tuh semuanya doberi dan. Terus, ada imenunya Sabrina, my name is Sabrina, terus, isems, studentka, ze indonesi, I'm a student from Indonesia. Oh, and mam rada spim. Mam rada spim, it means I like to sleep. Oke, sebuah ini ya, atau perasa yang sangat penting ya, soalnya I like to sleep too. Oh, yang tadi, yang halo, selamat-samat, selamat, yang itu apa? Deberi dan atau apa? Oh, doberi dan, doberi dan. Oh, oke, nah teman-teman, ada kata baru, kata baru, barangkali teman-teman di sini juga ada yang tertarik di Ceko. Ini kata pertanyaan kita, doberi dan. Terima kasih, Sabrina. Oke, nah sebelum move ke Q&A, Sabrina, ada yang mau disampaikan dulu enggak untuk teman-teman di Ceko? Mungkin lebih ke take a chance, seperti yang tadi udah Kak Hano sampaikan, take a chance because you never know what's gonna happen dan khawatir soal hal teknisnya itu belakangan aja. Yang penting kalian daftar dulu sampai akhir. Masalah keterima enggaknya, itu belakangan. Masalah nanti kalian kesana persiapan seperti apa, itu belakangan. Yang penting, just terobos aja. That's it, thank you. Oke, terobos aja ya kalau kata Kak Sabrina. Teman-teman di sini tadi kita udah dari Kak Hano, dari Kak Sabrina, benar-benar rasanya tersemangati gitu, meskipun aku enggak akan daftar tahun ini karena udah enggak eligible lagi, tapi aku jadi ikut kena semangatnya. Nah, teman-teman di sini aku yakin pasti udah pada ada kepo-kepo tentang seputar isla in general atau mungkin dari hal-hal yang tadi udah disampaikan sama Kak Hano dan Kak Sabrina. Boleh banget nih untuk type di chatbox atau ada yang mau langsung tanya, ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Sabrina, Kak Hano juga boleh. Silahkan untuk raise hand dan bertanya. Karena di sini belum ada yang bertanya, aku mau tanya aja nih kalau gitu. Ini kan tentang tadi kan masing-masing ya, jadi Kak Sabrina ngejelasin tentang yang tentang apa sih sebelumnya itu? Kak Hano tentang yang SI Kak Sabrina tentang yang subject dan juga university. Nah, sekarang aku pengen denger dari Kak Hano dulu why you why choose subject dan why how Kak Sabrina nulis SI-nya gitu. Karena ini kayak di switch gitu. Tapi sedikit aja mungkin beberapa hal yang pengen disampaikan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Aku mau ke Kak Hano dulu, boleh? Halo Kak Hano. Oke, oke. Tadi sempat aku singgung juga sih. Jadi sebenarnya karena yaitu aku sebagai anak KI aku tuh gak jago apa ya isu-isu law politics gitu. Kalau saya ditanya soal pembangunan, globalisasi, saya sana berjalan benar-benar aku gak tahu gitu. Karena itu menurutku terlalu abstrak. SOSI itu kayak memberikan apa ya, kesempatan aku untuk nge-challenge diri aku sendiri untuk belajar tentang development gitu. Karena memang ada salah satu matku unggulanku itu namanya SOSI Change Culture and Development. Itu dimana kita belajar soal development di luar konteks pembangunan infrastruktur dan juga kayak pertumbuhan ekonomi gitu. jadi kita benar-benar ngeliat pembangunan dari segala sistem misalnya dari pendidikan, terus habis itu kestaraan akses, apalagi-apalagi itu. Tentang sustainable development juga banyak banget kayak social capital dan yang menarik dari situ juga ternyata adalah perspektif-perspektif yang dipakai juga perspektif-perspektif non-barat gitu loh. Jadi menurutku itu unik itu karena ya sebagai universitas di Inggris yang ya kita tahu lah Inggris sudah mau jadi dikolonis berapa banyak wilayah dunia dulu yang menurutku itu unik banget dan challenging juga terus yang kedua karena itu di Inggris karena aku emang udah lama banget pengen ke Inggris pengen banget kayak Dindra kayak life goal aku tuh sejak 6 tahun yang aku pengen banget kayak Dindra terus karena aku gak bisa kayak Dindra universitas di Edinburgh karena ini ya dua linggo gak diterima di sana yaudah aku mikir jadi kalau gitu aku bakal milih yang tetap masih di Inggris gitu dan kursusnya masuk dan kebetulan juga aku suka banget aku orangnya suka mau pantai dan ya Brighton itu letaknya dekat pantai 45 menit ke pantai naik bis gitu udah nyampe jadi ya itu kenapa aku milihnya akhirnya oh juga sama ini sih fun park jadi eh sorry Brighton itu salah satu kota paling agresif di Inggris kenapa karena dia jadi apa ya kapitalnya queer gitu di sana nah aku gimana ya ini juga apa ya semacam disclaimer buat applicants kalian ada di negara orang jadi kalian harus menghormati custom yang ada di sana dan apa yang dilegalkan di sana kalau kalian bukan orang yang ini bagi kedai masing-masing kalau kalian bukan orang yang bisa mentoleransi apa ya LGBTQ atau queer atau orang-orang yang terlalu beragam dan mungkin dan-dananya aneh oke let's back to you gitu tapi kalau misalnya memang kayak gitu saranku mending pilih apa ya host uni yang ada di Asia gitu misalnya yang masih ada di Asia jadi kalian juga gak culture shock kalian juga gak harus merasa mungkin battle dengan keyakinan kalian sendiri values kalian gitu karena di sana ya mau gak mau kalian harus hidup berdampingan dengan itu kalian jelas gak bisa datang ke negara orang terus meskipun itu dalam hati ya itu kayak kalian ngerasa kayak ih kok orang-orang ini kok queer sih kok orang-orang ini gak sejalan dengan agama sih itu kalian gak bisa gitu kalian di sana pendatang jadi dan itu juga kalau misalnya kalian benar-benar nunjukin itu kalian bisa kena ini dong bisa kayak mereka belakang lashback juga dan itu kan gak diinginkan semua orang dan karena progresif aku ngerasa oh kalau kayak gitu mungkin aku gak bakal ngerasa terlalu asing di sana gitu loh sebagai hijabi dan aku juga udah riset di salseks itu bahkan ada musola ada islamic society-nya juga jadi menurutku yaudah aku pilih juga yang kayak islam itu gak terlalu asing di sana dan alhamdulillahnya sih aku gak pernah ngerasa asing atau aneh ya selama di jalan aja jadi kayak gak ada yang ngeliatin aku mau jalan-jalan sendiri itu gak ada yang kayak gitu tuh gak ada gitu gak dari aku kenapa terlalu asing terlalu asing terlalu asing terlalu asing oke oke ya jadi memang kita harus benar-benar adaptasi dimanapun nanti kita tujuannya dimanapun itu dan Kak Hana emang pengen di Inggris gitu ya Kak berarti ini ya apa 5-5 Harry Potter gitu iya kalau kalian mau yang 5-5 Harry Potter banget kalian bisa ke York atau ke ini Glasgow karena kalau York itu kotanya ya inilah bagus banget itu masih kayak ada gotik-gotiknya gitu oke oke terima kasih ke Ana nah sebelum ini udah ada beberapa pertanyaan tapi aku juga mau denger dulu dari tanggapan dari Kak Sabrina tentang gimana sih waktu itu pas nulis SI gitu pengalamannya sedikit aja thank you oke kalau aku nulis SI kebetulan it took me like 2 weeks I think jadi yang pertama aku bikin struktur poin-poin dulu untuk semua jawabanku seperti apa aja yang mau aku jelasin dan kenapa secara poin biar nanti aku gampang untuk ngebelasinnya secara paragraf dan kemudian aku susun-susun lagi chronologically atau sesuai dari apa namanya pertanyaan yang struggles dan the resolutions terus aku baca sendiri kayak selama seminggu dalam jarang waktu tiga hari aku kerjakan aku berhenti tunggu dua hari lalu aku baca lagi lalu aku kerjakan lagi terus aku skip dua hari karena kalau misalnya kita edit sendiri terus-terus rasanya benar seperti yang udah disampaikan ke Hana tadi salah gak ada yang salah tapi ketika kita baca lagi dua hari kemudian lah atau mungkin kita minta perspektif teman baru kita tahu ada yang salah atau enggak jadi mungkin dari aku begitu aja buat esainya oke I agree Sabrina soalnya waktu itu juga sempat aku buat esai dan kalau aku kerjain sama leman terus aku baca ulang-ulang-ulang itu yang ada kita burn out dan aku gak tahu mau lanjutin kayak gimana gitu kan nah ketika diselang beberapa hari dan pastiin juga ya teman-teman kalau mau diselang-selang kayak gitu itu masih jauh dari batas akhir pendasaran dan tanya teman-teman sekitar gimana pendapatan oke nah ini ada pertanyaan dari teman-teman di sini kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama oke siang Kak Izin bertanya ini dari Imaniyar Meilyana untuk esai bagian non-academic achievement apakah bisa diisi dengan achievement di luar kampus atau universitas ya Kak nah ada yang mau mungkin ada yang mau di jambil sama Kak Hana atau Kak Sabrina Kak Hana katanya Kak Sabrina kalau misalnya dari aku itu bisa banget karena tadi yang aku bilang kayak ya you can depend your own achievement kalau misalnya kalian pernah volunteer atau kalian pernah magang itu bisa banget gitu loh dijadiin achievement karena toh kalau misalnya kalian udah kayak berhasil magang atau volunteer atau apa pasti kalian cukup punya tanggung jawab disitu dan kalau misalnya emang kalian merasa kalian bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan baik terus mungkin juga misalnya dapet pujian dari atasan atau dapet impact yang long lasting itu menurutku udah achievement jadi gak terbatas cuman dari kampus doang oke Kak Sabrina juga oke atau ada mau ditemukan sudah oke oke selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Elizabeth Asli nah siang Kak Izin bertanya terkait SI bagian international communities itu Kakak nyebutin komunitas orang Indonesia yang ada di negara tujuan atau komunitas yang ada di kampus tersebut tapi sesuai sama minatnya kita atau keduanya gitu jadi komunitas yang seperti apa ini pertanyaannya sebenarnya ada tahun lalu juga boleh nih Kak Hana atau Kak Sabrina ada yang menjawab aku izin jawab ya oke boleh jadi kalau misalnya aku di ASL aku juga nyebutin PPI jadi kalau misalnya di setiap negara itu biasanya ada PPI PPI cuman biasanya di anggota-anggota PPI itu mahasiswa S2 dan S3 di luar kalau aku untuk yang Granada itu aku masukin PPI Spanyol karena dia adanya kayak satu negara gitu terus kalau misalnya Sasex aku masukin PPI Brighton karena kebetulan di Brighton ada dan juga di Sasex itu di bawah student-students ada Indonesia Society atau Indosoc yang isinya anak-anak yang satu terus dari situlah kayak aku ngakorelasin juga dengan objektifnya Isma gitu dan kayak tujuan aku ke depannya aku juga pengen dapetin scholarship ke S2 jadi ya kayak aku bilang kalau misalnya memang perkumponen itu bisa ngebantu aku untuk tetap ingat sama nilai-nilai budaya Indonesia terus juga objektifnya juga sama dengan Isma yang memperkenalkan budaya-budaya Indonesia dan juga nilai-nilai yang baik dari Indonesia dan segala macam jadi aku mau masukin dua-duanya sih yang sesuai minat aku dan di akhir aku juga masukin komunitas orang Indonesia ini Sabrina mau nanti iya boleh boleh banget nih Sabrina ada yang mau ditambahkan dari aku oke oke kalau gitu pertanyaan selanjutnya ini untuk Sabrina terima kasih Kak Hana jadi ini ada pertanyaan mengenai kursusnya katanya berapa SKS kalau mau dikonversi ke kampus punsut dan Isma itu selesai terakhir requirement-nya tanggal 1 Maret gitu gimana sih Kak biar cepat belajarnya gitu karena mengingat kita sekarang udah Februari bahkan minggu kedua kan udah masuk minggu kedua gimana sih biar kita bisa suset nyiapin segala macam SI dan lain-lain gimana nih Kak Sabrina oke mungkin untuk pertanyaan yang pertama kalau setahu aku nggak dibatasi dengan jumlah SKS per kursus tapi semua kursus yang kita ambil kemudian akan dikonversi 20 SKS seingat aku ya wajib dikonversi 20 SKS sesuai dengan jumlah mata kuliah kita jumlah SKS kita dan sistemnya beda-beda dari unsur sendiri aku belum ada konversi aku belum tahu mungkin Kak Hana udah tapi setahu aku semuanya akan dimasukkan ke mata kuliah mata kuliah yang mungkin berhubungan atau sesuai dengan kebijakan prodi masing-masing dan yang kedua untuk persiapannya berhubung datang satarnya hanya sampai 1 Maret mungkin lebih ke cepat-cepat siapkan English test terlebih dahulu English proficiency test karena untuk mendapatkan surat rekomendasi unsur atau beberapa surat-surat pendukungan diperlukan dari universitas kita sangat perlu EPT hasil dari EPT jadi teman-teman disarankan untuk memberikan hasil EPT terlebih dahulu mendapatkan hasil EPT terlebih dahulu jadi siapkan EPT terlebih dahulu kemudian susun SRI kalian karena sebentar lagi tutup daftarannya 1 Maret jadi semangat ya oke terima kasih Sabrina dari mana ada yang mau nambahkan mau menambahkan bertanyaan Dayu ya untuk konversi itu apakah harus linear atau enggak untuk konversi linear atau enggak itu berarti ke jurusan masing-masing jadi memang ada kalau misalnya dari teknik biasanya dia nggak akan ngekonversi karena kalau misalnya teknik itu banyak banget matku-matku wajib atau praktik yang nggak bisa digantiin terus biasanya rumpun-rumun kesehatan gitu juga tuh nggak bisa dikonversi karena teman-temanku yang dari ITB yang dari UI teknik lingkungan UI itu juga mereka yaudah pada akhirnya pas pulang harus ngambil itu lagi jadi lebih lama gitu lulusnya kayak 5 tahun untuk HI sendiri aku kemarin memang nggak ada yang dikonversi karena aku udah selesai gitu jadi karena kan kalau HI semester 6 udah selesai semua matku wajibnya dan matku pilihan juga udah nggak ada jadi semester 7 tinggal skripsi sama KKN jadi kalau aku kemarin konsultasi gue sama Pak Agus terus sama Pak Agus biar KRS aku nggak konsong selain institusi aku juga masukin kayak beberapa matku yang sebenarnya udah aku ambil dan nilainya juga baik-baik aja gitu tapi kayak ceritanya aku ngulang gitu itu bisa dikonversiin karena sebenarnya pun universitas itu juga ya berkewajiban untuk ngekonversiin nilai-nilai Isma tapi ya itu ya biar nggak kosong aja kalau misalnya kamu mau nanya soal konversi kamu bisa tanya ke Azil karena dia kan kemarin menangkatnya waktu semester 5 jadi buat ditanya bisa tanya Pak Agus sama ke Azil gimana nih apakah kalau misalnya nggak selinear akan tetap dikonversi atau nggak gitu pokoknya intinya kalian confirm juga ke jurusan masing-masing ya gitu loh pas daftar jangan diem-diem gitu biar kalau misalnya ada kendala dibikin konversi atau dokumen bisa dibantu gitu bener banget sih Kak Hana jadi mungkin kalau aku mau nambah yang saran kalau mau daftar Isma berarti kabari dosen PA dulu yang terdekat nanti pasti dosen PA itu kayak excited karena ada di jurusan saya yang mudah dari Isma pasti nanti dibantu nanti akan diarahkan dan segala macamnya dibantukan surat-surat sebagainya jadi teman-teman bisa mengabari dosen PA terlebih dahulu oke nah ini ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat tapi mungkin ini ada yang resen dan udah siap mau ngobrol bareng boleh nih Kak Nandita baik Kak terima kasih atas kesempatannya sebelumnya mohon maaf aku izin karena sinyalnya gak stabil aku mau tanya baik ke Sabrina maupun ke Kahana kan Isma itu ngasih kita kesempatan untuk milih dua host university nah itu tuh ada tips dan trik buat gimana nempatin yang jadi pertama atau kedua apakah itu sesuai kalau misalnya kan ada QS world university ranking apakah kayak SNMSBM harus lempatin yang pertama yang lebih tinggi rankingnya yang kedua yang lebih rendah atau sebaliknya dan apakah kita yang pertama tuh yang paling kita mau aja mau dia rankingnya lebih rendah atau lebih tinggi kayak gitu terima kasih Kak terima kasih Nandita untuk pertanyaannya boleh nih Kak Sabrina dan Kak Hana berdasarkan pengalamannya kayak gimana kata Kak Hana atau Sabrina dulu kalau misalnya perangkatan yang itu enggak sebenarnya aku pikir juga kayak ya kalau misalnya kurang cocok yang satu jadi yang dibuat tapi kebanyakan malah kalau misalnya di sasek sebanyak yang itu pilihan dua jadi sebenarnya enggak ngaruh kalau misalnya kalian masukin itu di pilihan satu atau pilihan kedua mungkin lebih aku sih lebih kayak ke preference bukan ke tinggi-tinggian world rankingnya karena sasek itu setau aku lebih tinggi daripada Granada world rankingnya cuman aku waktu itu lebih prefer ke sepanjang aja kenapa? karena ada trip gratisnya ada trip gratisnya muter-muter ada halusnya terus karena lebih anget juga gitu kan dan dekat Marokko oh dan juga karena itu dapet visa jadi kita bisa ke negara-negara lain gitu tapi ternyata oh yaudah jadi memang itu bakal ditentuin sama panitiaismanya menurut mereka kita tuh bakal lebih besok ada di mana karena temen-temenku juga banyak yang sasek itu jadi pilihan kedua mungkin lebih ke preference kalian aja pilihan satunya yang kalian lebih condong banget kesini tapi gak ngaruh dari ininya kok misalnya kayak word rankingnya atau apa oke karena berarti memang banyak pertimbangannya bahkan pertimbangan tentang lebih hangat atau terus sisanya dan negara-negara di sekitarnya juga bisa jadi penentu ya ini bergantung preferensi temen-temen tapi mungkin Kak Sabrina punya cerita lain terhadap pemilihan satu atau duanya ini udah kayak SNMPTN ya temen-temen gimana Kak Sabrina sebenarnya kalau aku juga sama-sama kayak ke Hana lebih ke preference aja yang mana yang lebih kita inginkan nomor satu atau nomor dua dan gak gitu ngaruh world rankingnya tapi dari aku pribadi karena hasil di IT ku tidak yang sangat-sangat hiya gitu jadi aku memutuskan untuk yang pertama aku menggunakan di IT yang standardnya sedikit lebih tinggi passing gradenya lebih tinggi dan yang kedua yang passing gradenya sedikit lebih rendah dan mungkin gak begitu ngaruh tapi aku memutuskan untuk ngerankingnya seperti itu jadi kayak yang pertama passing gradenya lebih tinggi yang kedua lebih rendah jadi kebetulan aku keterimanya di yang kedua yang Palace University jadi yay yay oke Kak Sabrina berarti ini untuk Kak Nadita ada yang apa ya follow up question atau mungkin udah terjawab atau masih bingung bahkan tetap udah terjawab Kak Kak terima kasih oke terima kasih Nandita jadi untuk memilih itu tetap tergantung preferensi teman-teman ya oke ini ada pertanyaan lagi sepertinya oh sudah terjawab ya Kak Dayu sudah dijawab juga berarti ini sudah so far sudah terjawab tapi teman-teman disini ada yang mau bertanya lagi enggak silahkan untuk screenshot blog ataupun mau resen ada oke dari Rachel Teresa ini ada izin bertanya untuk memanjutkan pertanyaan Kak Nandita ketika tidak keterima di keduanya apakah ada kemungkinan keterima di unit lain yang lebih rendah testing grade-nya nah ini Kak Hana sudah geleng-geleng ya sepertinya mungkin mau bercerita ada pengalaman teman-temannya atau bagaimana Kak Hana oke jadi sejauh yang aku tahu itu enggak ada jadi yaudah kalau misalnya kalian enggak keterima di dua-duanya jadinya enggak lolos gitu loh jadi enggak ada enggak ada sistem apa ya kayak ngegeser-geser gitu enggak ada terus tapi ada kasus kayak ini universitas itu ada waiting list ya jadi dia mau award-nya itu 20 gitu misalnya tetapi yang benar-benar lanjut itu kan pasti kan kayak ada konfirmasinya dulu gitu kan kalau enggak salah aku lupa kita disuruh ngapain mungkin ada yang konfirmasi kita datang berangkat atau enggak gitu tapi misalnya nih si universitasnya maunya 20 tapi yang ini yang tetap jalan 19 nah biasanya kalau kayak gitu nanti ada orang di urutan ke-21-nya itu kayak masuk gitu loh tapi ini enggak berlaku di semua universitas ya jadi dan itu juga enggak transparan gitu loh kayak universitas mana mau berlakukan seperti itu gitu jadi tapi intinya adalah kalau misalnya kalian enggak keterinan dua-duanya kalian enggak di-press ke yang lain oke Kak Ana sambil menunggu pertanyaan lain Kak Sabrina mau cerita ada pengalaman temannya atau award-di lain enggak tentang pertanyaannya tadi dari Kak Rachel dari aku kebetulan aku cuma pernah dengar beberapa yang masuk ke semacam waiting list karena masih ada kuota aja dan kebetulan mereka menurut penitiannya mereka layak untuk diloloskan jadi setelah aku hanya itu aja oke Kak Sabrina jadi sepertinya memang setiap tahun kayaknya bakal berbeda ya tapi enggak dipindah di luar pilihan betul ini tergantung universitas dan kayaknya tahun ini juga tentunya bakal berbeda ya teman-teman yang pasti daftar aja dulu who knows akan keteriwati ke satu kedua atau bahkan misalnya masuk waiting list kita enggak ada yang tahu oke nah ada pertanyaan lagi enggak nih ada oke dari dari Kak Muhammad lagi ini ada pertanyaan permisi kajian bertanya apakah seperti table passing grade baik itu yang EPT dan GPA ya gimana nih ada Kak Sabrina udah ngangguk-ngangguk gimana kalau untuk EPT ada di kalian bisa lihat di website ISMA setiap host university punya passing grade EPT-nya tapi untuk GPA enggak hanya sesuai dengan syarat yang ada di ISMA 3,5 ya if I'm not wrong 3,5 or 3 I don't oh 3 oke I'm sorry iya benar-benar aku masih ingat juga yang tahun lalu itu minimal GPA-nya 3 dan EPT itu ada di masing-masing di website terus ada pilihan universitas kalau dibuka satu persatu itu ada tulisannya gitu apakah accept duolingo atau IELTS dan berapa skornya jadi teman-teman rajin-rajin cek website si ISMA lalu ada pertanyaan lagi dari Valeria hai Kak aku mau tanya apa aja komunitas klub volunteering yang dilakuin sama Kak Sabrina dan Kak Hana di each respective host country kakak please kindly share with us menarik banget nih boleh di sharing pengalamannya selama di sana mungkin Kak Hana dulu boleh oke oke kalau misalnya di sana itu society itu ya contohnya UKM gitu ya itu tuh gak kaku kayak di sini kalau di sini kan pasti ada operatnya dulu atau abis-abis mereka kalian bakal dapat jabatan misalnya juali staff kalau di sana bebas mereka tuh punya instagramnya masing-masing biasanya dan setiap minggunya mereka bakal nge-post bakal ada acara apa atau event apa atau pertemuan apa kalau misalnya mau datang ya datang aja dan misalnya kalian datang sekali besoknya hilang gitu yaudah gak apa-apa gak ada yang memperbesarkan kalau aku lompat-lompat sih aku pernah ikut walking society jalan jalan 13 kilo jadi kalau misalnya di saseks itu dia bakal setiap ke 2 minggu 3 minggu sekali itu jalan kan nah kalau misalnya yang paling awal yang baru masuk itu jalannya masih pendek misalnya 7 kilo terus kayak progresifnya bakal makin jauh gitu kan nah aku tuh ikut yang walking yang kedua dan menurut aku tuh udah jauh banget akhirnya saya sehatnya aku gak ikut lagi terus habis itu pernah juga yang korean drama mereka screening aku lupa film apa gitu terus ada film society juga waktu deket-deket Halloween aku nonton Rosemary's Baby terus aku volunteer Foodways Cafe 3 kali jadi itu kayak jual jual bahan-bahan makanan sama produk-produk yang kayak lebih gitu diambil dari supermarket misalnya kayak Lidl atau Tespo Aldi Asda gitu-gitu terus dijual bayarnya seikhlasnya gitu soalnya kan memang itu karena surplus jadi biasanya eksperitnya gak deket gitu misalnya kayak senunggu atau 2 minggu jadi emang harus tujuannya biar dikonsumsi cepat-cepat gitu loh tapi itu gak bantu banget sih buat mahasiswa gitu kalau misalnya lagi gak ada duit sebenarnya bahkan kalau misalnya gak bayar juga gak apa-apa gitu jadi ya asli kelasnya banget aja terus habis itu aku ikut apa lagi ya terus ada di saseks itu ada namanya body scheme jadi kita bisa sign up biar nanti dipasangin sama sesama mahasiswa saseks yang bakal checking in sama kalian gitu terus bisa juga kalau misalnya aku kebetulan body aku itu orang patistan dan kebetulan juga omongannya nyambung gitu jadi gak cuman kayak formalitas doang gitu ngobrol-ngobrolnya kayak aku kayak berjalan-jalan sama dia terus main ke klatnya dia nonton bareng segala macem terus habis itu aku kayak ada international students meeting terus gatheringnya google studies yang kayak gitu gitu sih aku lebih kayak lompat-lompat aja terus ada juga language cafe setiap minggunya tuh kita bisa ikut-ikut jadi di setiap meja itu ada ininya sendiri masing-masing gitu ada yang Perancis ada yang Itali ada yang Jerman terus nanti kan ada topiknya misalnya topiknya pada hari itu FIFA nah nanti si petugasnya gitu yang jadi penanggung jawab mejanya bakal ngajarin kata-kata dalam bahasa yang kalian pilih kayak gitu sih bener-bener kayak opsinya banyak banget sebenarnya kalau misalnya kalian pinter-pinter nyarinya itu juga kok di Instagramnya Students Union Universitas Kalian tuh biasanya ada pengumuman gitu ada acara apa ada event apa kayak gitu kalau ada pengucap seru banget bener-bener kayak diverse banget dibanding mungkin kita di unsut ya UKMnya tentu kita juga banyak tapi ternyata di selesai itu lebih apa ya hal-hal yang kayak biasa contohnya kayak jalan bahkan jauh sampai 13 kilometer itu dikitar kayaknya jarang banget ya mungkin memang beda juga culture-nya di sana gitu tapi karena itu ada gak sih yang aku sempat denger ya katanya ada beberapa UKM ibadah atau organisasi atau volunteering yang gak menerima mahasiswa asing gitu maksudnya kita kan sebagai pendatang gitu yang cuma sementara itu ada gak di saseks aku gak pernah denger sih ya tapi balik lagi emang sosialnya banyak banget tapi mungkin yang gak agak ngerima mahasiswa asing lebih kalau ini ya sosial yang khusus misalnya kayak Afrika sosial atau kayak Filipina sosial jelas dong mereka agak aneh kalau misalnya masuk bukan rasnya mereka gitu tapi gak ada sih kalau soalnya sosial juga progresif banget kan jadi gak ada yang enggak kalau misalnya enggak white itu gak boleh kesini tuh gak ada oh i see oke kan sekarang aku dari Sabrina ikutan apa aja selama di Paletski kalau di Paletski sendiri aku lebih banyak ikut events daripada kegiatan komunitas karena kebanyakan klub-klub di Paletski itu berbentuk sport aja dan selebihnya lebih ke student network kayak Erasmus student network di Paletski itu ada satu student network yang khusus untuk international students dan mereka aktif banget untuk ngadain acara-acara kayak setiap minggu setiap dua minggu sekali mereka ngadain national presentation jadi setiap mahasiswa dari negara-negara yang masing-masing boleh kayak mengadakan presentation night dimana mereka bakal show you PowerPoint presentations of their countries the tourism and the food dan mereka juga akan membawakan makanan-makanan khas dari negara mereka masing-masing sejauh ini aku udah menghadiri Italy Bhutan Germany France dan Korean jadi kayak lumayan banyak to be honest I was there for the food tapi aku belajar banyak mengenai budaya-budaya dan tempat-tempat yang ada di maps jadi aku sangat senang kemudian aku juga ikut event yang mirip seperti language cafe-nya Kahana kalau di universitas aku itu disebutnya speak dating jadi kayak acaranya di city center kerjasama dengan library dari kotaku mereka naruh meja-meja yang masing-masingnya ada language sendiri dan kita harus stop bike ke meja masing-masing untuk learn new words terus juga aku ikut events kebanyakan Erasmus events student networking aku juga sempat ikut club untuk indoor cycling it was not for me though but yay apalagi ya komunitas-komunitas events oh setiap setiap minggu karena aku punya student buddies dari mahasiswa Ceko jurusan Indonesian Tourism jadi aku punya beberapa grup teman-teman lokal Ceko yang bisa bahasa Indonesia dan mereka juga setiap minggu akan mengirimkan list things to do in all the world mereka they're so nice but that biar kita nggak bosen atau kehabisan kegiatan mereka ngirimin beberapa tempat dan beberapa events yang ada jadi asik banget seru banget berarti kayak ketemu banyak banget orang dari berbagai negara sih of course tapi karena Sabrina join di organisasi or community itu jadi lebih banyak exposure bisa kenalan bisa jadi teman juga gitu ya sama body dan sebagainya oke bisa mau tahu juga nih di apa di Palacuki berarti boleh ya apa namanya foreign foreign student untuk ikut bebas di organisasi ataupun di community apapun iya tapi yang menurut aku dari sebagai awardee sendiri kita harus proaktif seandainya kita mau make friends especially kayak friends yang bener-bener bisa kita ajak ngobrol bisa kita ajak main kita harus proaktif dan jangan tunggu untuk diajak because it's unlikely karena locals are a little bit shy sometimes they don't know how we communicate sometimes they're not comfortable to make a conversation jadi memang pertanyaan harus lebih proaktif alright thank you Sabrina nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Gita ini mau tanya untuk Tana dan Sabrina jadi pertama tuh kita pilih host QNIP dulu atau udah langsung sama kursenya dan kalau misalnya sama kursenya itu kita milih berapa kurses gitu setiap itu ada maksimalnya enggak dan apakah itu ditentukan dari ISMA atau dari masing-masing unitnya ini ada di website tapi barangkali ke Ana atau Sabrina mau menjelaskan silahkan oke jadi kalau misalnya buat milih kurses itu langsung kalian milih host university terus bawahnya langsung ada empat ya jadi kalian harus memilih empat kurang 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 lebih di setiap host university nah nanti masalahnya apakah kalian dimasukkan ke empat empat nya atau cuma tiga doang tapi itu tergantung ke kebijakan host ini masing-masing karena memang kalau misalnya di semester semesta semesta 4 matkul doang kalau misalnya kalau di inggris masing-masing 15 kredit terus jadi satu semester 60 kredit terus ada matkul ternyata dia 30 kredit jadi kalau misalnya aku memilih empat terus 15 15 15 30 itu kan kelebihan jadinya aku cuma dimasukin ke tiga kelas doang kayak gitu terus ada juga nih kalau misalnya di sasek sendiri setelah kalian dapet LOE kalian akan dapet kayak form pendaftaran gitu dimana kalian isi matkul-matkul yang kalian mau masukin 6 gitu jadi empat yang utama dua yang cadangan kalau misalnya jaga-jaga itu penuh jadi emang bisa berubah lagi gitu loh terus ada juga yang kayak kalau misalnya kalian mau ngerubah lagi gak sama kayak Isma itu harus ngomong dulu selain ke kakrodi dan dosen PA juga ngomong ke koordinator kawasannya gitu apakah diperbolehkan atau enggak kayak apakah itu bakal ngeganggu database yang di Isma atau enggak kayak gitu cuma rata-rata sih kalau misalnya kalian mau berubah gitu dari yang kalian daftar itu masih bisa soalnya aku sih cuma satu doang sih yang di luar yang aku ambil selagi daftar tapi disana juga biasanya mereka ngasih fleksibilitas bagi kalian untuk mengganti kursus setelah satu minggu jadi di minggu pertama kalian dikasih kesempatan buat ikut kelasnya dulu terus kalau misalnya kalian ngerasa gak cocok pengganti itu bisa hubungin koordinator jurusan atau koordinator fakultannya buat mengganti gitu itu sih tapi ya kesimpulannya pilihnya barang sama konsuni dan pilihnya empat dari Isma gak ngaruh itu disana SKS-nya berapa pokoknya kan intinya totalnya bakal di konversi jadi 20 SKS gitu oke terima kasih Kak Hana Kak Sabrina mau nambahin gak kira-kira terkait pertanyaannya tadi kita kalau dari Paletski sendiri kita ada oh aku dengaran gak ya karena internetnya setiap lagi oke karena kalau di Paletski itu kita wajib mengambil empat matkul yang sudah ditentukan di website Isma tapi kebetulan selanjutnya pun tetap ada perubahan lagi karena availability-nya di Winter Course gak ada jadi bakal ada perubahan lagi dan kita wajib mengambil satu optional class kita di-encourage untuk mengambil satu optional class jadi totalnya ada lima jadi semuanya kursus-kursus itu tergantung dengan seperti yang udah Kak Hana sampaikan tergantung dengan Host University nanti dan bagaimana perjanjian kalian dengan Host University dan Rodi dan Isma oke terima kasih Kak Ana dan Kak Sabinan sepertinya ini sudah selesai ya pertanyaannya sudah terjawab semua teman-teman di sini ada yang masih mau bertanya mungkin dipersilakan untuk terakhir untuk Rakeshandel secara langsung biar untuk closing-an juga pertanyaan-closing-an ada gak ya oke sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua dan sudah cukup tapi sebelumnya di sini ada Ibu Popi ya barangkali Ibu Popi ada yang ingin disampaikan sebelum sesikene ditutup dan sudah selesai webinarnya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi suara saya masuk gak ya Waalaikumsalam Ibu terdengar ya mohon maaf saya sedang di luar ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber Lordis Isma 2022 yang sudah bersedia menjadi narasumber terima kasih banyak kemudian hari ini pendampingan terakhir ya tetapi sebenarnya pendampingannya tidak berhenti kita nanti berlanjut di WA Group nah terima kasih juga kepada para volunteer yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini nah next step adalah teman-teman sekalian yang ingin mengikuti Isma atau Isma Jalur Sarjana maupun Vokasi silahkan kemudian cepat-cepat melengkapi apa persyaratan dokumen-dokumen persyaratan terutama bahasa Inggrisnya kalau along the way ada sesuatu yang perlu ditanyakan silahkan feel free di grup ditanyakan Insya Allah nanti akan kami jawab nah ada banyak pertanyaan sementara ini terkait dengan ini nih apa surat pernyataan dari korprodi itu memang tahun lalu tidak ada jadi banyak yang tanya siapa yang mengisi gitu ya itu idealnya yang mengisi adalah korprodi jadi nanti silahkan di apa dikonsultasikan kepada korprodi apakah mau diisi korprodi atau dibantu oleh mahasiswa sehingga korprodi tinggal tanda boleh yang jelas itu adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh korprodi lebih sebetulnya begitu ya baik saya rasa cukup dari saya saya betul setelah everyone nanti kita bersama-sama ya semuanya bersama-sama saling membantu itu mensukseskan baik ibu mohon maaf agak putus-putus sepertinya isma 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu popi atas closing statementnya jadi teman-teman ibu popi ini adalah salah satu deputy director di international relations office yang seakhirnya menjadi PIC untuk iisma jadi teman-teman apabila ada yang diperlukan nanti berhubungannya dengan IRO yaitu salah satu unit pelayanan terpadu atau UPT IRO international relations office yang ada di belakang rektorat tempatnya nanti teman-teman akan melakukan pemenuhan persyaratan iisma dan sebagainya disini dan nanti akan berhubungan dengan ibu popi dan juga volunteer-follantir oke terima kasih Kak Sabrina dan Kak Hana sesi Q&A sudah selesai saya juga repita sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan saya akan mengembalikan ke MC mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih silahkan Tuf baik terima kasih kak Rekita yang sudah memungkinkan jalannya kegiatan webinar pada siang hari ini serta kami risetkan juga kepada Narasumuri IISMA Awardist 2022 kami sangat terima kasih khususnya kepada Kak Hana dan Kak Sampingan yang sudah membagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua semoga apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para peserta yang mengikuti kegiatan webinar siang hari ini sampai lah kita di penghujung acara hari ini sebelum saya tutup kegiatan hari ini adalah sesi terakhir dari rangkaian acara webinar series A Journey to Isma and Isma Ivo 2023 dengan topik isei saya Silvia Nisi wakili International Relations Office mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyelegarakan acara ini dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang telah berantusias mengikuti rangkaian acara webinar series A Journey to Isma and Isma Ivo 2023 Selamat berjuang semuanya dan salam sukses sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sangat ya teman-teman semuanya jangan lupa untuk daftar Isma ya tidak ada